Intro Hai guys, ketemu lagi di Popi Ponsel Pintar Channel Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengetahui HP kalian itu support atau tidak supportnya Fitur nirkabel atau screen mirroring gitu ya Kalian bisa menyebutnya anikes atau skes Terserah lah apa ya kalian ingin sebutkan Yang jelas itu adalah layar cermin gitu ya Untuk menyambungkan layar HP kalian ke TV gitu ya Jadi kalian harus mengetahui HP kalian itu support atau tidaknya menyambungkan layar HP Android ke TV gitu ya Saya akan mencoba mencontohkan HP mana yang support dan HP mana yang tidak support gitu ya Oke, bagi kalian yang penasaran silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini Dan jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru menarik, unik dari Ponsel Pintar Oke, pertama kalinya saya akan mencontohkan HP kalian yang tidak support terlebih dahulu ya Saya akan mengambil ini Oke, saya menggunakan Samsung ya Kemudian saya menggunakan aplikasi itu ya Ini case ya Kalian bisa unduh aplikasinya di link deskripsi atau di bawah video ini Kalian tinggal klik saja untuk mengunduh aplikasi ini Untuk mencari, ini adalah aplikasi untuk mencari screen mirror atau fitur nirkabel di HP Android kalian gitu ya Oke, kita akan tunggu sejenak sampai loadingnya selesai gitu ya Oke, kemudian kita tinggal klik connect saja Kita akan tunggu apakah support atau tidak ya Ya, seperti itu Nah, jadi ini adalah salah satu tanda HP kalian itu tidak support ya Pada fitur nirkabel atau screen mirroring gitu ya Nah, ini pengaturan terhenti Jadi, istilahnya aplikasi tersebut tidak dapat mencari fitur nirkabel atau screen mirroring di HP ini Atau mungkin HP kalian itu berbunyi apa namanya, not phone gitu ya Tidak terdeteksi gitu ya Banyak pokoknya apa namanya yang tertulis tertera jika HP kalian tidak support gitu ya Dan beda-beda gitu ya Nah, jadi ini pengaturan terhenti Jadi, HP ini tidak dapat menyambungkan layar HP ini ke TV gitu ya Nah, oke Jadi, sebelum kalian membeli AniCase, Miracase, atau S-Case, atau Google Chrome Case gitu ya Yang mahal-mahal itu Untuk menyambungkan layar HP kalian ke TV gitu Kalian bisa mengecek HP kalian terlebih dahulu dengan aplikasi yang telah saya taruhkan linknya di deskripsi tadi ya Oke, Miracase Oke Kemudian saya akan contohkan HP yang support ya Nah, HP yang support seperti ini ya Nah, kemudian kalian langsung klik Miracase-nya Kemudian kita tunggu sejenak sampai loading selesai gitu ya Oke, kita tinggal connect saja dan langsung masuk ke sini Nah, ini otomatis HP kalian itu sudah support Near Cable atau Screen Mirror Jadi, kalian bisa menyambungkan layar HP kalian ke TV gitu Oke Ya, bagi kalian yang mungkin penasaran bagaimana cara menyambungkannya gitu ya Langkah-langkahnya dan tahap atau step by step yang apa namanya Cukup-cukup rumit untuk menyambungkan layar HP kalian ke TV Kalian bisa lihat di depan layar sini Agar kalian tidak pusing nanti untuk menyambungkan HP kalian atau layar HP kalian ke TV lagi Oke, semoga bermanfaat Jika ada salah kata, semoga maaf Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Dadah